Ya kurang lebih kayak gini lah, mungkin kita pesan makanan sambil santai sama keluarga, menikmati panorama alam desa Cibinong, ya ini saung bambu, ya kurang lebih kayak gitu guys sebagai gambaran kecil. Oke guys, hari ini saya mau berkunjung ke wisata terbaru yang berada di Cibinong, namanya Taman Samcora Legok, ya kurang lebih kayak gitu guys. Untuk seruannya seperti apa, hari ini saya sedang berada di jalan mau menuju ke sana. Oke guys, ikutin terus ya. Hai sahabat RU Bakmal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semua di vlog saya. Oke guys, hari ini saya berada di Cibinong, tepatnya di Taman Samcora Legok, kurang lebih kayak gitu nama desanya guys. Tuh liat, jadi kita review-review kayak apa, yang jelasnya untuk suruhannya lebih lanjut, sebelum saya kulik-kulik satu demi satu. Jangan lupa buat kalian di luar sana, subscribe, komen, share, menurut kalian ini bermanfaat. Ya, gak usah banyak-banyak ngomong, ikutin terus ya. Saya sih nyebutnya kampung ini, kampung kreatif, luar biasa, anak remaja di sini. Nih liat nih, kemungkinan buat di luar sana kan jarang orang kepikiran. Jadi dibikin gapura nih, awalnya sampah, jelas sih sampah nih, botol plastik, jadi bisa tempat keren banget. Oke guys. Nah sahabat T. Rubakmal, saking kreatifnya anak remaja remaja di sini, jadi dijual nih, serba 5 ribu. Tuh, menurut kalian gimana nih, cakep banget. Segini di hargan 5 ribu, murah banget guys. Jadi luar biasa menurut saya, saya keratikan karang teruna di kampung ini, patut kita temin kumpul guys. Lihat, ini sebenarnya bambu nih guys. Menjadikan jembatan bambu warna-warni. Buat kalian yang belum pernah ke sini, ini menjadi kalender perhitungan kalian di hari weekend berikutnya. Asli keren banget, serbikoto segala macam. Buat kalian yang juga pernah ke sini, jangan lupa isi di kolom komentar. Apa aja yang udah kalian temukan, view-view keren di sini. Oke guys. Nah guys, saung terbuat dari bambu. Ini buah gadu, mungkin kita pesan makanan di korom warung. Karena tadi di tempat lahan parkir kendaraan road 2, berusama motor. Di sini banyak, terdapat jajanan yang jelasnya guys. Kurang lebih kayak gini lah. Mungkin kita pesan makanan, sambil santai sama keluarga, menikmati panorama alam desa Cibinong. Ini, saung bambu. Ya kurang lebih kayak gitu guys, sebagai gambaran kecil. Bagaimana guys? Kayak petani di kampung ini? Taman Sampora Legok. Keren banget guys. Kreatif. Tuh. Dari khas. Biasa di sawah nih, kita diantarin menu makanan. Wah, keren banget banget guys. Jadi panoramanya tuh, ini sawah kurang lebih kayak gitu guys. Karena ini, disediakan caping. Mantul! Dari mana? Babakan. Oh babakan. Sering kesini gak? Enggak sih ya. Akhirnya baru ke dua kali nih. Oh baru ke dua kali. Udah dua kali, menurut kalian, gimana? Keren gak? Buat dikunjungin, buat teman-teman di luar sana yang belum kesini? Keren. Keren. Terus, hampir gratis ya. Bayar sukarela doang kan? Iya. Luas gitu. Semuanya tak amal. Semuanya tak amal. Terima kasih ya. Itulah tadi pendapat dari anak remaja, ya kurang lebih tetangga kampung sini guys. Berkunjung sini baru dua kali katanya. Jadi tempatnya menurut mereka keren banget. Jadi buat kalian yang belum sini, sekali lagi saya bilang, menjadi catatan klender kalian di hari weekend. Kalau lebih kayak gitu guys. Oke ya. Oke sahabat, ini Rubak Mal. Ini Taman Sampora Legok cukup lumayan luas dan banyak juga diulik-ulik. Jadi berhubung video ini cukup lumayan panjang. Buat kalian di luar sana, saya sambung lagi di part kedua. Oke guys, tetap setia ya. Lihat. Keseruannya di part kedua. Mantap. Nah sahabat ya Rubak Mal. Hari ini saya berada di tengah-tengah pohon Thales. Kenapa Thales? Karena Thales Bogor itu luar biasa. Ya inilah perkebunannya. Kurang lebih 4 bulan lagi bakal panen nih guys. Jadi di sini guys. Di Taman Sampora Legok. Sampai mengejang-ngejang aja saya agak bingung juga. keseruan petani di sini kayak gini. Luar biasa. Mungkin aja bisa di sini kalian berkunjung, panen, bisa beli di sini. Kurang lebih kayak gitu ya.